Koalisi Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan, KMPKP, mengapresiasi putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Penilu, DKPP, yang memberhentikan Hashim Ashari dari jabatannya sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU. Jurubicara KMPKP, Mikkel Ferawati, menyatakan bahwa sanksi pemberhentian Hashim merupakan keputusan terbaik untuk menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Ini menjadi pesan yang tegas bahwa tidak ada ruang ataupun toleransi bagi pelaku untuk menjadi bagian dari penyelenggara pemilu di Indonesia, ucap Mikkel dalam keterangan tertulis pada Jumat 5 Juli 2024. Dalam putusan nomor 90 strip PKE, strip DKPP, garis miring 5, garis miring 2024, Hashim terbukti melakukan tindakan asusila dan menyelah gunakan jabatan, kewenang, dan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Hashim juga memanfaatkan berbagai situasi dalam kapasitasnya sebagai Ketua KPU dalam melakukan tindakan yang memaksa dan menjanjikan sesuatu dalam hal melakukan tindakan asusilanya. Hashim terbukti melanggar ketentuan pasal 6 ayat 1, pasal 6 ayat 2 huruf A dan C, pasal 6 ayat 3 huruf E dan F, pasal 7 ayat 1, pasal 10 huruf A, pasal 11 huruf A, 12 huruf A, pasal 15 huruf A dan huruf D, pasal 16 huruf E, dan pasal 19 huruf F, Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Mika mengatakan, putusan ini harus menjadi presiden ke depan untuk ditegakkan secara konsisten bahwa tidak ada impunitas terhadap pelaku kekerasan seksual, khususnya dalam ranah pemilu. Menurut Mika, paradigma ini sangat penting agar tidak mengecilkan semangat perempuan untuk menjadi aktor penting dalam aktivitas pemilu di Indonesia. Kasus ini menjadi pembelajaran ke depan bahwa pelaku kekerasan berbasis gender dalam lingkup pemilu harus diberi sanksi terberat. Lanjutnya, Untuk ini, Mika mengatakan bahwa koalisi mendesak DKPP menerapkan sanksi optimal berupa pemberhentian tetap terhadap pelanggaran etika berupa kekerasan terhadap perempuan ataupun dalam bentuk tindakan lain yang serupa dengan kasus Hashim Ashari baik terhadap pengaduan yang saat ini sedang berproses di DKPP ataupun atas adanya potensi pelanggaran serupa di masa depan. Selain itu, koalisi juga mendesak KPU agar melakukan pembinaan organisasi dalam menangani kasus kekerasan berbasis gender. KMPKP mendesak KPU harus segera berbenah secara kelembagaan agar dapat secepatnya membentuk pedoman penanganan kekerasan berbasis gender utamanya menghadapi yang pada 2024, tegasnya. Dihubungi terpisah, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gajah Mada, Yance, Arizona mengatakan bahwa putusan DKPP bersifat final dan harus segera dipindah lanjuti oleh Presiden Jokowi Dodo. Yance juga menilai, putusan ini merupakan putusan yang tepat apalagi Hashim Ashari telah dijatuhi banyak sanksi etik. Selain itu, ia menegaskan bahwa tidak ada upaya hukum banding yang bisa dilakukan oleh Hashim Ashari. Putusan ini juga memberikan suatu penanda dan peringatan mengenai kerentanan perempuan penyelenggara pemilu karena adanya relasi kuasa yang berujung pada kekerasan seksual, ucap Yance.